lagi semangat, semangat ya kan soalnya gini, ini kan pertarungan hidup dan mati antara, sebenernya kalo Ivoz gue rasa udah lolos, ya kan cuman IOGnya nih yang hidup dan mati iya, dan gue mau bilang IOG menang pun belum tentu lolos belum tentu karena tadi GBX juga menang pas laluan BTR nah ini kemungkinan besar bakalan ada tiebreaker juga sih kan harusnya ya dan sekarang karena ini jatuhnya kayak game point kedua tim bermain dengan lagi aman liat aja, ini IOG bener-bener mikir keras semuanya AWM bro iya dari IOG IOG tuh sampe mikirin gimana caranya mereka bisa masuk ke site dengan cukup mudah karena kalo kita liat dari arah midnya itu udah dijagain 3 player Ivoz udah mulai ke tahun juga tuh sudah mulai ke pop-up bahkan ada satu nomor juga yang berhasil diaktifkan tapi disini dari arah seorang ras masih coba melahir pergerakannya berhasil maik IOGnya berhasilnya ke arah atas dan gue lagi-lagi bilang kalo misalkan setupnya masih kayak gini dan kayak tadi harusnya IOG bisa menang secara setup tapi warnanya gak tau tadi juga kejadian gue bilang IOG bisa menang dengan setup yang dimiliki tapi belum tentu bisa win fight karena ras sembunyi di satu titik yang belum sama sekali kita wui dilewatin doang loh itu makanya pentingnya checking corner ya kalo ada seorang ras ya kan ada disitu tapi oke bom udah di planting oleh Ion of God oke rogo disana diberikan sebuah surprise oleh seorang ras dengan tembakan dari nomor tetapi ras pun kali terancam ada sebolan yang akan diberikan satu persatu member di tekna floor pun harus terjatuh terkena down tapi diffusing dilakukan dari arah dalaman memasukkan